Hai semuanya, Assalamualaikum Di video kali ini Dapur Yulia membuat kacang telur Nah langsung aja ya teman-teman simak videonya sampai selesai Untuk melihat gimana cara membuat kacang telur yang manis dan gurih Ala Dapur Yulia Siapkan 1 buah wadah lalu masukkan 1 butir telur Setengah sendok teh garam 3 siung bawang putih yang sudah saya haluskan sebelumnya 3 sendok makan gula pasir yang sudah saya haluskan menggunakan blender Lalu ini diaduk sampai tercampur merata Setelah tercampur merata ini boleh disisihkan dulu Siapkan 1 buah wadah lalu masukkan 100 gram tepung terigu dan 3 sendok makan tepung maizena Ini saya mohon maaf tadi gak sempat tervideokan waktu mencampurkan tepungnya Siapkan 250 gram kacang tanah yang sudah saya cuci bersih dan dijemur Lalu ini masukkan sedikit tepungnya ke dalam wadah Lalu masukkan juga kacang tanahnya Lalu masukkan telur yang sudah diaduk sebelumnya Dan ditambahkan lagi dengan tepung terigu dan tepung maizena Kemudian ini diaduk sampai tercampur merata Pastikan tepungnya tercampur merata ke seluruh kacang Setelah dipastikan tepungnya sudah tercampur merata ke seluruh kacang Lalu kemudian ini diayak Kalau ada yang lihat kacangnya gak tercampur merata dengan tepung Ini boleh dipilihin kacangnya Lalu dilumuri dengan tepung seperti sebelumnya Lakukan hal yang sama seperti sebelumnya Sampai ke seluruh kacang dilumuri dengan tepung Setelah selesai semua dibaluri dengan tepung Ini siap untuk digoreng Panaskan minyak di atas wajan Goreng kacang dalam keadaan api yang kecil saja Goreng sampai warnanya kuning kecoklatan Jangan lupa dibolak-balik Supaya matangnya merata dan gak ada yang gosong Setelah warnanya kuning kecoklatan Ini sudah matang ya Siap untuk diangkat dan ditiriskan Nah ini dia hasilnya Saya mau cobain dulu ya Ambil satu Jadi tampilannya itu seperti ini Saya mau cobain dulu deh rasanya Bismillah Mantap banget ini ya Renyah banget Gurihnya berasa Manisnya pas Enak banget ini Cocok buat cemilan di rumah Buat hidangan Waktu lagi ada tamu juga cocok banget ini Recommended ya teman-teman Selamat mencoba ya Dari resep yang saya bagikan Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video saya selanjutnya Jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel youtube Dapur Yulia Bye-bye Bye-bye